selamat menikmati seperti ini ini juga ada mango ada mango juga sama potongannya ada yang kecil, ada yang besar ini bahan-bahannya ada 9 9 telur ayam nanti dikocok lepas ini ada susu 720 ml ini ada tepung biasa, tepung terigu 150 gram ini ada tepung custard 90 gram dan ini butter yang sudah dilelehkan 30 gram nah sekarang kita kocok dulu kocok dulu telur kocok lepas ke pinggirin dulu sekarang kita siapin mangkok besar kocok besar sama saringan masukkan susu terus ayak ini tepung ya semua semua tepung sama ini gula ya icing sugar ya icing sugar icing sugar nya 75 gram ya harus diayak biar tidak ada yang gerindil gerindil bahasa apa itu gerindil gerindil kita whisk nah ini karena ada custard nya tepung custard jadi warnanya sudah ada kuning nah sekarang masukkan telur nya ini saya bikin banyak masukkan ini batet nya nah nanti kita saring kayaknya kita pindahin dulu ke sini ya ke tempat yang besar ini kurang besar kocoknya biar enak lepas nah ini besar ya guys tuh besar banget enak ya kayak gini ya adonannya gak terlalu kental juga gak terlalu encer banget oke sekarang kita saring nah kita saring ya guys nah sekarang kita diamin selama 5 menit ya terus kita goreng bikin dadar gitu maksudnya nah caranya begini ya guys ini udah panas ya ini saya besar banget ya sekitar berapa meter ya sorry berapa cm mungkin ada 28 28 bundar nya ya nah saya mau kasih batet ya jangan terlalu banyak nanti gak bagus juga gini aja terus apinya kecilin nah sebelum dimasukin kita selalu kocok ya karena takut mengendap di bawah saya pakai ini karena enak ya begini ya nah ini tadi karena terlalu panas ya saya udah nyalain nanti keduanya enggak enggak terlalu panas biasa kalau pertama biasa kayak gini ya terus kita nanti transfer sekarang ke medium ya apinya medium nah nanti kalau udah atasnya kering kita transfer ke sana biasanya kalau pertama kayak gini karena tadi saya angetin ininya terlalu panas ya terus kalau udah kayak gini ya tuh nah kayak gini ya kayak retak-retak gitu kalau pertama enggak apa-apa gagal ya transfer ini piring kita olesi batet juga ya biar enggak lengket nantinya ya nah sekarang kecilin api kocok lagi tuh yang kedua bagus kan terus disuril goyang-goyang sampai udah enggak bisa jalan lagi nah kayak gini ya guys satu kali lagi gimana naruh disininya transfernya nah ini nanti bagian luar ya nanti kalau dipungkus ini bagian luar nah ini bagian dalam karena kayak gini ya tuh nah kayak gini enggak smooth ya jadi kita mainin itunya ya apinya tapi jangan besar sekarang medium udah kelihatan putih kan pinggirnya oh tadi seharusnya saya kasih batet lagi ya lupa nanti ketikanya kasih batet ya jangan lupa nah tadi kan percobaan ya sekarang saya mau kasih warna karena menurut ini ya dalamnya ya kalau dalamnya strawberry saya mau kasih strawberry yang mana ya kayaknya strawberry yang ini deh nah ini yellow dulu ya karena yellow saya banyak ini saya copnya banyak saya kasih yang banyak yang besar ini ya nah ini ya kalernya saya udah kasih kalernya semua ya ini buat kiwi yang green ini yang pink buat strawberry terus ya ini yang ditambahin yellow color ya buat mango oke kita goreng semua sampai habis nah kalau udah diambil eh waktunya diambil kayak gini ya kayak bulet bulet gitu loh seperti honey honeycomb nah scrap ya all the side ambil colok seduh wah gampang ini yang terakhir ini yang terakhir habis ininya juga pas cocok lagi swill tunggu sampai di tengahnya macam bulet bulet ya ini terakhir agak tebal jadi sedang apinya lagi kalau belum panas jangan dipaksa ya eh kalau belum kering ya pinggirnya kalau udah kering baru kita kasih lose kasih kendor ya ini gak apa-apa ya rusak nanti kan dilipat gak kelihatan dan so many lihat guys banyak ya gak tau jadi berapa nih campur campur nah setelah ini dinginkan ya kalau bisa tutup pakai kain yang bersih biar gak kering atasnya ya tutup kain yang bersih biar dinginnya total ya nanti baru kita dibungkusin ya sekarang kita bikin krimnya ya nah ini ada krim ya thickened krim gak tau ini butuhnya berapa karena banyak disini ada dua botol gak tau cukup gak lihat dulu ya nah kasih saya saya kasih kocok satu botol dulu ya gampang nanti kalau kurang bisa kocok lagi ini saya masukin lagi ke kulkas biar cepet ya saya kocoknya pakai whisky ya yang yang hand mix ya bismillah bismillah rohman rohman kocok sampai kaku ya oke saya berhenti saya mau masukin icing sugar sama vanila ya saya kasih vanila saya kasih vanilanya satu sendok makan ya ini karena banyak ini vanila ekstrak ya oke saya mau kasih icing sugar nya satu sendok makan ini krimnya 600 ml terus acing sugar nya satu sendok makan vanila nya satu sendok makan juga yayak ya biar tidak ada yang gerintil gerintil seperti ini biar rata oke kita mix lagi nah kayak gini ya udah steep banget ya agak keras digini juga agak agak firm gitu biar nanti kalau di isiin ke pancake nya gak lembek ini kita masukin lagi ke kulkas ya bersihin pinggir nya steep steep banget ya keras masukin biar set lagi jangan ditutup biarin ini selama nunggu pancake dingin banget ya nanti kita baru isi sekarang kita udah mulai membungkus ya ini ya tarikan ini ya jadi ini sekarang yang dibawa terus dibalik ke sini ini yang di dalam ya nah gitu karena ini yang halus yang warnanya lebih gelap ya di luar ini udah dingin kita taruh satu sendok di tengah apa lebih juga boleh tergantung selera ya karena ini yellow ya saya kasih mango di atas cepat dibungkus nah gini ya seperti ini ya boleh cantik sedikit ini ini percobaan dulu masih tahu ini lebih panjang manggoknya nah kedua bagus ya taruh di tempat yang bersih nah ini udah yang kuning udah masuk kulkas ya ini juga harus cepat masuk kulkas karena nanti krimnya meleleh i i i i i i Terima kasih.